Halo sahabat PU, kembali di channel Anugruho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU, semangat membangun. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumahnya, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini, nanti dengan Mbak Ayu. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Sahabat PU, saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan, proyek bangun rumah dari nol, saat ini sedang memasuki tahap pengecoran peladak lantai tahap 1. Karena nanti pada proyek ini kita akan melakukan beberapa tahapan untuk pengecoran peladak lantainya. Berhubung, banyak sekali perbedaan elevasi peladak lantai di proyek ini, maka kami membaginya jadi beberapa tahap. Dan yang terlihat di depan ini adalah tahap satunya sahabat PU. Saat ini, tim dari Nugruho PU sedang beristirahat. Setelah itu, baru meneruskan pengecoran kembali, dan kesempatan saya untuk membuat sebuah konten untuk sahabat PU semua. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang Wermes, Bondek, dan juga proses pengecorannya. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat PU, pada proyek ini kami menentukan bahan pembuat dak lantainya itu dari dua jenis kombinasi. Yang pertama menggunakan plat dak bondek, ini ya material bondeknya, yang dikombinasi dengan besi Wermes, ini. Kemudian yang kedua adalah plat dak konvensional, yang tanpa menggunakan bondek, namun tetap menggunakan Wermes. Perbedaannya ada pada fungsi ruang di atas plat dak lantai tersebut. Untuk area-area basah, seperti halnya kamar mandi, dan lain sebagainya, itu kami menggunakan pengecoran metode konvensional. Jadi kami pasang begesting dulu, seperti ini. Kemudian kami pasang Wermes, dua lapis, tanpa menggunakan bondek. Untuk area kamar mandi, dan area-area basah lainnya. Namun, untuk lantai utama, lantai kamar, kemudian lantai-lantai yang tidak merupakan wet area, maka kami menggunakan bondek dan juga Wermes. Pada proyek ini kami menerapkan standar seperti itu. Namun tentu berbeda halnya dengan di proyek-proyek lain. Sekali lagi, saya informasikan bahwa beda proyek, beda karakter, beda spesifikasi, beda harga, yang turut menentukan spesifikasi yang kita tentukan. Makanya, di setiap proyek-proyek yang kami kerjakan, kami menghindari untuk menyampaikan berapa nilai proyeknya. Nanti sahabat PU malah menyimpulkan lagi, Pak, di sana ukuran rumah 10x10 harganya sekian, kok di sini harganya sekian. Karena memang berbeda desain, berbeda lokasi, berbeda spesifikasi. Jadi proyek itu luas sekali, harganya juga bisa. Dibuat mahal bisa, dibuat murah juga bisa. Tentu ada kaitannya dengan spesifikasi, desain, dan lain sebagainya. Nah, pada proyek kali ini, cukup premium, sahabat PU. Maka, sahabat PU mungkin bisa menilai bahwa banyak jenis-jenis bahan yang lebih proper untuk pembuatan sebuah rumah. Kita kembali ke Wermes, sahabat PU. Saya akan kembali menjelaskan terkait dengan Wermes. Wermes itu adalah sebuah rakitan besi yang dirakit di pabrik. Karena dirakit di pabrik, dia tidak diikat menggunakan kawat, namun melalui metode LAS. Tentu dengan sistem pabrikasi mereka, ya. Kemudian, jarak antar lubangnya itu adalah 15 cm. Kemudian, ukuran dari Wermes ini, itu adalah 2, sekian. Saya lupa tepatnya, sahabat PU. Dikali 5, sekian. Anggap saja 2 x 5, begitu saja, ya. Dengan jarak ram-ramanya adalah 15 cm-an. Kalau kita lihat secara proporsi adalah seperti ini. 2-nya adalah bagian kiri, ya. Kemudian, 5-nya adalah arah ke sana. Oke. Baik. Nah, kemudian, kalau kita mau beli Wermes, itu penyebutannya adalah menggunakan awalan huruf M, ya. Jadi, Wermes itu ada yang M6, M8, M10, ya. M6 itu maksudnya besi-besinya ini, ya. Besi-besinya itu diameternya 6 mili. Kalau M8, berarti besinya ini dia diameter 8. Kalau M10, berarti besinya itu diameter 10. Nah, yang selalu kami pakai pada pengecoran dengan menggunakan bondek dan juga Wermes, itu adalah yang M8. Jadi, kami memesan yang M8 di sini. Kami sudah memesannya beberapa lembar. Satuannya lembar, ya, sahabat PU. Oke. Kemudian, material berikutnya adalah bondek. Bondek adalah sebuah inovasi bahan bangunan untuk mempercepat proses pengecoran. Dia menggantikan begesting dan juga menggantikan peranan lapisan besi bagian bawah. Makanya, kalau saya mengecor dengan menggunakan bondek, pasti Wermesnya satu lapis. Baik, jadi kombinasinya adalah bondek yang ketebalannya 0,75. Bondek itu ada beberapa jenis ketebalan. Ada yang 0,75. Ada yang 1 milimeter. Ada yang 0,65. Bahkan seperti itu. Nah, standar di proyek-proyek yang kita kerjakan, kalau plat dak lantainya menggunakan bondek, itu kombinasinya adalah bondeknya pakai yang 0,75. Kemudian, Wermesnya pakai yang M8. Nah, kemudian bondek ini dijual itu lebar efektifnya adalah 1 meter. Kesininya ini 1 meter, sahabat PU. Kemudian, panjangnya itu menyesuaikan dengan pesanan. Yang di depan ini saya beli yang 3 meter. Kemudian, yang di depan itu, yang kami taruh di dalam, itu ya sahabat PU. Ini, itu panjangnya 5 meter. Kenapa saya pesan yang 3 meter dan 5 meter? Karena kami menyesuaikan grid balok yang ada di proyek ini. Prinsip daripada pemasangan plat dak lantai dengan menggunakan bondek, itu disesuaikan dengan grid baloknya, diarahkan ke arah grid balok yang terpendek. Seperti itu. Baik. Tidak hanya itu, kami juga sudah menyiapkan beberapa besi diameter 13, sahabat PU, yang untuk efektifitas kerja, kami langsung meluruskannya seperti ini. Besi beton itu dijual dengan panjang satu batangnya 12 meter, namun pengirimannya dia ditekuk jadi 2, 6 meteran. Berhubung kita banyak bermain bentang panjang, seperti yang terlihat di depan ini ya. Balok kita ini panjang banget, sahabat PU. Tuh. Berhubung panjang banget, maka kami langsung meluruskan besi-besi beton yang akan kita pakai untuk konstruksi penulangan beton bertulang. Nah, itu dia. Baik. Setelah ini, atau pada konten berikutnya, saya akan menjelaskan berkait proses pengecoran plat dak lantai dengan menggunakan bondek dan juga wormes yang sekarang sedang berlangsung, sahabat PU. Namun, kalau saya sampaikan sekarang, tentu akan terlalu panjang video ini ya. Nanti saya akan sampaikan di bahasan berikutnya. Sahabat PU, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di bahasan berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.